Daripada predator, lihat singa yang lapar dan leopard yang lapar, maka dia mengejar kijang, setelah dia dapat kemudian dia makan, kenyang apa tidak? Kenyang, maka dia beristirahat satu hari penuh untuk absorption dari usus halusnya itu dan perutnya itu menyerap makanan, istirahat di pohon satu hari penuh, semalaman penuh, ada batas kenyangnya, adapun Bani Adam lebih lapar kepada dunia ini daripada predator Mana dalilnya di hadith yang mutafakun aleh dari Abi Hurairah Inabna Adam, idha u'tiyah, wadiyan min dahabin, fayatamanna an yakunalah huwadiyan min dahab, falayasba'an dalika hatta tamla'afam mahu biturob Maka Bani Adam, nafsunya kepada dunia ini tidak pernah sirna' dan lebih rakus dari predator, bahkan dari ular python retukilator Yang makan sapi yang lebih besar daripada dirinya dan mulutnya terbuka bagaikan karung dan dimasukkan sapi dengan tanduk-tanduknya ke perutnya Itu akan kenyang duduk satu bulan Menghancurkan apa yang dia makan selama satu bulan Adapun manusia disebutkan oleh Nabi tadi Mendapatkan satu tambang emas Tambang emas Bukan mendapatkan lempengan emas Tambang emas Yang bisa digali mendapatkan emas setiap hari Maka jika mendapatkan tambang emas Apakah dia berpikir, ah cukuplah Sekarang mau nuntut ilmu di ma'ahad muqbil al-wadi'i Bayar uang makan Mungkin Kemudian duduk di shop awal Kemudian Setor hafalan, hadis dan al-quran Ada seperti itu Lah, kata Nabi Maka apakah berpikiran seperti itu tidak Bahkan dia Dari uang yang dia dapatkan Dari tambang yang pertama Dikumpulkan Dibuatkan Bisnis lagi Untuk mendapatkan tambang yang kedua Berarti dapat satu tambang tadi Bukannya dia duduk Menuntut ilmu Bukan Tapi Malah Bekerja keras Menabung uangnya Membeli tambang yang kedua Dan begitu pun seterusnya Ketiga, keempat Kelima Kalau tambang tidak dibatasi sampai empat Iya dibatasi sampai empat Kalau nikah dibatasi sampai empat Kalau tambang bisa sampai sepuluh Kesimpulannya Disebutkan di hadis Tidak akan pernah kenyang manusia Kecuali Disumpal mulutnya Dengan tanah Maksudnya mati Maka Kau muslimin Jika berpikir kepada Kekayaan dunia Maka dia tidak akan Pernah kenyang Karena sifat tadi Di dalam hadis Bersifat umum Inabna Adam Ibnu Adam muslim Dan Ibnu Adam kafir Ada pun kafir terlebih Lagi Karena di dalam hadis muslim Dari Abi Hurairah Disebutkan Bahwa Dunia ini adalah Surga firdausnya Orang-orang kafir Maka mereka hidupnya Hanya mengejawantahkan Sahwatnya Tanpa rules Tanpa undang-undang Tanpa commitment Sahwatnya kepada perempuan Ada di jalanan Sikat Tidak butuh kepada Nador Berbicara tentang Mahar Kapan kita nikah Langsung saja Ketemu di jalan Dan sebagainya Dan begitu pun Kedoliman yang dia lakukan Bahkan bertatapan dengan Orang yang lain Dan senggol Bacok Tidak ada rules Bahwa darah Kau muslimin Haram ditumpahkan Alhasil Mereka hidup di dunia Ini bagaikan surga Dan kau muslimin Bagaikan di penjara Sedikit-sedikit Haram Bahkan ada istilah Di zaman Now Yang haram-haram pun Susah Bukan yang halal Tetapi yang haram pun Susah Dan butuh kepada Uang Minum Humer Butuh Uang Zina Butuh Uang Dan sebagainya Alhasil Dunia ini Dijadikan oleh Kaum muslimin Sebagai penjara Maka Allah Memberikan Kekayaan Kejayaan Dengan ibadah Maka Barang siapa yang Sholat malam Mendapatkan Humrin Naam Seperti Mendapatkan Kapal pesiar Yakd Setiap malam Kemudian Paginya Sebelum Fajr Sholat Dwaraka Mendapatkan Dunia Dan Seisinya Maka Para Banat Jika Kalian Ingin Mendapatkan Laki-laki Yang Kaya Raya Jaya Raya Mudah Lihat Saja Siapa Mereka Para Pemuda Yang Sholat Fajr Di masjid Ataupun Yang Sholat Malam Maka Inilah Orang-orang Yang Paling Kaya Raya Namun Dalam Segi Artian Kaya Raya Di sisi Allah Dari Segi Makna Alhamdulillah Maka Inilah Dari Pendalilan Yang Pertama Dan Hadis Dari Abu Daud Ini Seperti Antum Tadi Dengarkan Sanatnya Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud Dan Atirmidi Serta Ibnu Majah Kuluhum Mintariq Al-Lais Ibnu Sa'ad Imam Dan Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saybah Dan Ibnu Abi Asim Mintariq Muhammad Ibnu Ishaq Wahu Saduk Mudallis Keduanya Dari Lais Dan Dari Muhammad Ibnu Ishaq Bertumpu Sanatnya Kepada Yazid Ibn Abi Habib An Abdillah Ibn Rasid An Abdillah Ibn Abimurrah An Kharijah Ibn Hudafah Hadal Hadith Isnaduhu Da'if Qalal Bukhari Fi Abdillah Ibn Rasid Wala Yu'raf Sima'ahu Min Abi Murrah Wala Isha'ila Hadith Fil Witr Maka Abdullah Ibn Rasid Kata Imam Al-Bukhari Dan Dia Termasuk Dari Jaguanya Ilmul Hadith Dan Ilal Wala Yu'raf Sima'uhu Min Ibn Abimurrah Tidak Diketahui Oleh Para Ulama Apakah Dia Mendengar Dari Guruhnya Abdullah Ibn Abimurrah Ini Jadi Abdullah Ibn Rasid Dinafikan Pendengarannya Berarti Mungkote Dan Bahkan Imam Al-Bukhari Mengatakan Tidak Ada Riwayat Di Dunia Kecuali Satu Periwayatan Dia Di Hadith Witer Maka Oleh Sebab Itu Para Ulama Mengikuti Ucapan Imam Al-Bukhari Seperti Ibn Hiban Mengatakan Isnad Mungkote Wamad Nun Batil Ada pun Ucapan Wamad Nun Batil Tidak Benar Karena Hadith Ini Sahih Ada pun Isnad Mungkote Naam Maka Maka Abdullah Ibn Rasid Disini Kita Katakan Terputus Sanatnya Kepada Gurunya Namun Hadith Ini Mempunyai Syahid Yang Datang Dari Abdillah Ibn Amr Ibn As Dan Ukbah Ibn Amir Yang Mana Sanatnya Telah kami Bacakan Di Riwayat Imam Ahmad Dan Juga Dikeluarkan Oleh Yang Lain Dengan Lafad Dari Abdillah Ibn Amr Ibn As Dan Ukbah Ibn Amir In Allah Zadakum Salah Khairun Lakum Min Humrin Naam Al Witru Wahyalakum Abayna Salat Isya Ilat Tulu Il Fajr Maka Ini Syahidnya Dari Sahabat Yang Kedua Abdillah Ibn Amr Ibn As Dan Ukbah Ibn Amir Dan Hadith Ini Barak Allah Fikum Diriwayatkan Oleh Imam Ata Broni Di Mu'jamil Al-Saw Dan Juga Oleh Imam Ahmad Seperti Yang Kita Baca Tadi Yang Mana Sanatnya Bertumpu Kepada Yazid Ibn Abi Habib An Abil Khair Marthad Ibn Abdillah An Amr Ibn As Dan Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Tadi An Amr Bin Su'eb An Abihi An Jiddi Yang Lafetnya Sama Bahwa Allah Telah Menambah Kepada Kalian Solat Yang Mana Solat Itu Witer Lebih Baik Daripada Humrin Naam Maka Sanat Ini Diriwayatkan Oleh Imam At-Tabdani Dari Jalan Tadi Ada Kurah Ibni Abdurrahman Dan Kurah Ibni Abdurrahman Adalah Rawi Yang Da'if Namun Tadi Telah Datang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dari Amr Ibn Su'eb Maka Kesimpulannya Dari Dua Jalan Ini Yang Keduanya Da'if Bisa Naik Kepada Derajat Hasan Ligoiri Wallahu A'lam Maka Inilah Keutamaan Yang Pertama Dari Keutamaan Solat Telwiter Maka Please Jangan Ditinggalkan Solat Telwiter Karena Menyebabkan Kita Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Walfadillah Ashaniyah Keutamaan Yang Kedua Dari Solat Telwiter Maka Orang Yang Melaksanakan Solat Tarawih Masuk Kepada Keutamaan Solat Telwiter Maka Oleh sebab Itu Penting Kita Bahas Keutamaan Solat Telwiter Agar Menjadi Tambahan Tambahan Dari Tiga Perkara Keutamaan Yang Lafetnya Keutamaan Solat Terrawih Maka Karena Dia Melaksanakan Solat Terrawih Otomatis Melaksanakan Solat Dapat Tambahan Keutamaan Yang Lain Maka Keutamaan Yang Kedua Dari Solat Telwiter Kana Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Layada'aha Fi Hadarin Walas Safarin Wa Aus Dalika Ashabuhu Wa Aus Dalika Ashabahu Bahwa Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Mewanti Wanti Para Sahabatnya Please Jangan Meninggalkan Solat Witer Ini Dan Karena Mewanti Wanti Jangan Pernah Meninggalkan Satu Malam Pun Nabi Saat Safar Pun Tidak Pernah Meninggalkan Solat Witer Maka Lihat Lihat Bagaimana Keutamaan Solat Witer Untuk Mengetahui Solat Yang Wajib Boleh Dilaksanakan Dengan Koser Bahkan Sunnah Dengan Koser Solat Empat Roka'at Duhur Digabung Dengan Aser Dua Roka'ah Dua Roka'ah Ini Yang Wajib Adapun Solat Witer Maka Nabi Tidak Pernah Meninggalkannya Padahal Bukan Wajib Maka Mana Pendalilannya Pertama Hadith Yang Mutafakun Aleh Bahwa Nabi Mewanti Wanti Sahabatnya Agar Tidak Pernah Meninggalkan Solat Witer Kalau Imam Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Hadathana Muslim Ibnu Ibrahim Akhbarana Su'bah Wahua Ibnu Hajjaj Abu Bustam Amirul Muminin Fil Hadith Su'bah Ini Dan Dia Orang Yang Pertama Kali Memeriksa Rojul Rojul Roi Roi Di Iroh Maka Ma'ruf Dengan Sebutan Kepada Murid Murid Ta'alau Nagtab Sa'atan Ayo Kemari Murid Murid Kita Bergibah Untuk Allah Bagaimana Menyebutkan Para Perawi Hadith Yang Da'if Fulan Ibnu Fulan Da'if Jangan Diambil Hadithnya Fulan Ibnu Fulan Dajjal Min Dajajilah Fulan Ibnu Fulan Kazab Wadda'ul Hadith Penipu Tukang Bohong Pemalsu Hadith Fulan Ibnu Fulan Matrukul Hadith Hadithnya To the Tres Dilempar Ketong Sampah Tidak Dipake Kif Hadal An Gibah Filla Gibah Untuk Allah Limana Lianna Lau Sakata Subah Ibnu Hadjaj Wahua Ya'rif Hadar Rajul Kaddab Wahada Rajul Matruk Wahada Rajul Mudalis Wahyarwi Bi An Anah Faya Yahshya Anah Hadal Hadith Min Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Khuribat Maka Dia takut Kalau dibiarkan Hadith-hadith Nabi Akan Hancur Semua Para Pendusta Mengaku Menghafal Hadith Mengaku Mempunyai Hadith Padahal Hasil Karangan Mereka Maka 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 Oleh sebab Itu Yusama Nagtab Sa'atan Fillah Li'anna Filhaqiqah Laisal Gibah Inama Nasihah Nasihah Untuk Kaum Muslimin Latak Hudu Min Hadha Walatak Hudu Min Hadha Jangan Mengambil Dari Dia Dia Pendusta Dia Pemalsu Hadith Dia Pembohong Dia Hafalannya Rusak Maka Orang-orang Yang Hafalannya Rusak Meskipun Bukan Pembohong Tidak Diambil Hadithnya Maka Hati-hati Kalian Di dalam Mentasmi Dengan Makna Ada Tambahan Ada Kekurangan Sanatnya Dibolak-balik Yang Harusnya Abu Fulan Menjadi Ibn Fulan Itu Lama-lama Bisa Ditinggal Kenapa Hafalannya Rusak Bagaimana Mau Meriwayatkan Hadith Dari Nabi Maka Sumpah Ibn Haji Meriwayatkan Dari Abbas Al-Jurayy